Intro Pak, terkira agenda hari ini itu apa ya Pak? Iya, jadi sesuai dengan agenda persidangan pada hari ini dengan nomor perkara 783 dengan pihak penggugat anak-anak dari Lulu Dusiana atau yang dikenal dengan Lulu Tobing itu adalah mendengarkan atau hasil mediasi, hasil mediasi hari ini, agendanya mendengarkan hasil mediasinya Kalau dari pihak penggugat Lulu Tobing hanya dihadiri oleh kuasanya sementara dunia muliana itu hadir sendiri Jadi sesuai dengan hasil mediasi itu adalah berhasil sebagian Iya, berhasil sebagian Jadi ada yang disepakati dan ada yang belum disepakati Bisa disebutkan Pak, yang belum disepakati apa, yang disepakati apa Iya Kalau semuanya disepakati, berarti perkara itu dicabut Nah, ternyata ini perkara ini berlanjut berarti yang menyangkut masalah gugatan cerai itu tetap berjalan Karena perkaranya tentang perkara perceraian itu belum ada kesepakatan Dari pihak siapa kesepakatan itu tidak terjadi Pak? Ya, itu adalah terjadi di dalam mediasi Jadi, dalam laporan mediasi itu tidak memang dijelaskan Siapa yang menjadi penyebab tidak terjadinya kesepakatan Yang luar adalah bahwa mediasi itu berhasil sebagian Kalau begitu, dari sisi Mbak Lulu, apa yang disetujui? Apa aja Pak yang disetujui? Ya Karena ini sifatnya berhasil sebagian Tentu ada pembicaraan Pembicaraan di antara kedua belakian di dalam persidangan Nah, menyangkut masalah hal-hal dalam rumah tangga Itu belum terjadi kesepakatan Sehingga perkaranya tetap dilanjutkan dalam proses pemeriksaan perkara di persidangan Oh, Pak, apa aja yang menjadi kesepakatan di mediasi itu? Ya, poinnya Pak Poinnya Nah, di dalam mediasi Ya, kesini mediasi disebutkan bahwa Ada kewajiban Ada kewajiban dari pihak tergugat Untuk memberikan nafkah selama pemeriksaan perkara Itu disepakati Sebesar berapa? Lalu apa lagi, Pak? Hanya itu yang disepakati Tentang biaya selama proses pemeriksaan perkara Nominalnya berapa, Pak? Nominalnya sekitar 50 juta Per bulan Ya Itu selama proses pemeriksaan perkara Itu hasil kesepakatan mereka di mediasi Berarti menjadi hukum bagi mereka berdua Kalau yang tidak disepakati apa aja? Nah, yang tidak disepakati inilah Tentang dalil-dalil perceraiannya Ya, itu Itu tidak disepakati Kalau itu disepakati berarti perkara dicabut Nah, karena tidak disepakati Berlanjut pemeriksaan perkara Iya, tetap ingin bercerai Iya, tetap ingin bercerai Pak, maksudnya 50 juta selama masa perkara ini berjalan? Iya Selama pemeriksaan perkara ini berjalan Itu hasil kesepakatan mereka dalam mediasi Berarti setelah perkara ini selesai gitu Sudah nggak Iya, tidak berlangsung lagi Sejauh gini Bani masih berupaya untuk kewujud Dari pihak Yang di gugud Iya Kalau kita melihat dengan kehadirannya Berarti kan berupaya membela dirinya Ya, tentang Dalil-dalil yang diajukan oleh Lulutobing Kalau kehadir berarti kan berupaya untuk membela diri Nah, ini sidang selanjutnya Itu dilaksanakan secara elektronik Betul Jadi, tidak hadir lagi di persidangan Iya Sampai masuk sidang pembuktian Jadi, untuk menjawab Jawaban dari pihak terunggat Itu lewat elektronik Begitu juga Replik dari pihak penggugat Lulutobing Demikian juga dengan dupliknya Nah, nanti pada saat sidang pembuktian Mereka bertemu lagi di persidangan Untuk pemeriksa bukti-bukti Itu wajib data Itu wajib data Ya, kalau sudah memberikan kuasa Boleh kuasanya hadir Boleh juga untuk hadir dua-dua Tapi untuk kanin bukti Pemeriksaan bukti Ya, apakah mereka mau hadir Itu silahkan Yang jelas, mereka sudah memberikan kuasa Baik penggugat maupun tergugat Sidangnya sendiri tetap tertutup ya Pak? Iya, karena ini adalah perkara Perdata khusus atau perkara perceraian Yang menyangkut masalah rumah tangga Sedangnya tetap tertutup Sejauh ini dalam menangani perkara ini Biar pengadilan mengalami kesulitan Atau bidang? Iya Ya, pengadilan dalam menangani perkara ini Biasa-biasa saja Tetap sama dengan perkara yang lain Kalau pembacaan gugatannya Pak? Nah, kalau sudah masuk pembacaan gugatan Itu harus terbuka untuk umum Wajib Tetapi dalam pemeriksaan perkara Itu, karena ini adalah perkara perdata perceraian Menyangkut masalah keluargaan Itu adalah tertutup untuk umum Itu hukum acaranya yang mewajibkan begitu Justru kalau tidak tertutup untuk umum Nanti putusannya semua adalah batal demi hukum Pak, ada membahas soal harta gonung ini Pak? Iya Sepanjian dari surat gugatan Tidak ada menyangkut masalah harta gonung ini Kalau anak, Pak? Kalau punya anak Itu masuk poin, Kak? Maksudnya masuk poin? Bahwa lu tidak ingin punya anak Seperti pengakuan Pengacaraan Itu tidak ada Tidak ada dalam menyangkut masalah anak Karena memang mereka tidak punya anak Iya Ya kan bisa saja, Pak Kalau tidak ingin punya anak Itu tidak ada dalam surat gugatan Kalau imparknya sendiri, nama-sama Pak? Jadi penundaan sindang itu adalah satu pekan Berarti dari hari sekarang Pekan depan adalah tanggal 29 Setelah itu tanggal satu pekan lagi Jadi perkekan ditundannya Itu sudah menyangkut masalah Pokok gugatan Tentunya akan dibahas dalam persidangan Apa penyebabnya Dan kenapa Karena itu sudah menyangkut masalah Pokok perkara Dan itu di dalam persidangan tertutup untuk umum Dugaan KDRT terpihak ketiga itu tidak ada? Atau ada? Tidak ada Dugaan KDRT terpihak ketiga itu tidak ada? Tidak ada Terima kasih Terima kasih Pak Terima kasih Rekan-Rekan sekalian Terima kasih